We have proclaimed our independence in August 1945, we have attached as preamble to our constitution, the Pancasila, the five guiding principles of our national life. Tanggal 1 Juni selalu diperingati sebagai hari lahir Pancasila, dasar negara yang menjadi pemersatu dari Sabang sampai Moroke. Sejarahnya pada puluhan tahun yang lalu, tepatnya 1 Juni 1945, di dalam salah satu ruangan gedung yang kini dikenal sebagai Gedung Pancasila, Soekarno berpidato menawarkan gagasan-gagasan mengenai dasar negara Indonesia Merdeka. Di hadapan sekitar 65 orang anggota Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau yang disingkat dengan BPUPKI. Untuk kali pertama, Soekarno pada saat itu menawarkan istilah Pancasila sebagai dasar-dasar negara. Dalam pidato yang sekarang dikenal sebagai hari lahir Pancasila, Soekarno berusaha menyatukan perdebatan yang ada di antara para anggota BPUPKI mengenai dasar negara Merdeka. Soekarno pada saat itu menawarkan lima sila yang terdiri dari Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Perikmanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pidato itu kemudian disambut hampir semua anggota dengan tepuk tangan yang riuh rendah. Tepuk tangan tersebut sebagai tanda sebuah persetujuan. Usulan Pancasila milik Soekarno kemudian ditanggapi dengan serius menyebabkan lahirnya Panitia IX yang berisi Soekarno, Muhammad Hatta, Marami Abu Kusno, Abdul Kahar, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, dan Wahid Hasim. Panitia ini kemudian bertugas untuk merumuskan ulang Pancasila yang telah dicetuskan oleh Soekarno dalam pidatonya. Rumusan selanjutnya yang nantinya menjadi pencipta sejarah lahirnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia adalah ketika dibuatnya Biagam Jakarta di sebuah rapat nonformal pada 22 Juni 1945 dengan 38 anggota BPUPKI. Saat ini gedung Pancasila dipungsikan sebagai tempat bermacam kegiatan, tempat semayam jenazah duta besar, resepsi penghormatan terhadap petinggi asing, hingga penandatanganan perjanjian dengan negara lain dan organisasi internasional. Gedung ini juga kerap dipakai untuk pertemuan bilateral dan multilateral, resepsi diplomatik menyambut kunjungan para menteri dari negara-negara sahabat, serta jamuan makan menyambut kunjungan para menteri dari negara-negara sahabat. Demikianlah sejarah hari lahir Pancasila. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa dan salam budaya. Terima kasih, sampai jumpa.